Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz Ustadzah Serta teman-teman yang dirahmati Allah Perkenalkan nama saya Aisyah Ayudhya Inara, kelas 5 Excellent Pada kali ini akan menyampaikan ramah mengenai keutamaan Al-Quran Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya Untuk senantiasa memakmurkan Al-Quran Bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah Di antaranya ibadah tersebut dengan memperbanyak membaca Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan Kita memperbanyak membaca Al-Quran Mengamalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran Di bulan Ramadan Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya Semuanya dan memintahkan kepada kita semuanya Untuk memperbanyak membaca Al-Quran Hadirin yang dimulai muliakan Allah SWT Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan Di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Di malam Laila Tulkadar Dan itu pada bulan Ramadan Sehingga Nabi memberikan contoh kepada kita Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran Demikian cintanya Nabi terhadap Al-Quran Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada semuanya Untuk menghidupkan malam-malam Dengan membaca Al-Quran Demikian juga siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran Demikian cintanya Nabi terhadap Al-Quran Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya Untuk menghidupkan malam Dengan membaca Al-Quran Demikian juga siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran Orang-orang yang mau memperlajari Al-Quran Yang mau mengamalkan Al-Quran Dan mendapat banyak keutamaan dari Allah SWT Demikianlah yang saya sampaikan mengenai keutamaan Al-Quran Bila ada salah mau dimaafkan Semoga bermanfaat Salam warahmatullahi wabarakatuh